Pertama-tama kita harus mengecek ya Mengecek apakah linernya baret Atau enggak Yang di hadapan saya Saat ini linernya masih bagus ya Caranya kita terawang aja ke Arah cahaya Atau ke langit atau kemana aja Biar kelihatan ada baret atau enggak Yang penting jangan diterawang ke sumur ya Kalau diterawangnya ke sumur nanti murah susah nyokotnya guys ya Halo teman-teman Buat kalian yang lagi gabut Ataupun yang lagi gagabut Pantau terus channel Youtubenya C2Speed atau C2Speed Kemudian jangan lupa di subscribe Di like dan di komen Oke dan jangan lupa follow instagram aku Nelali16 See you guys Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Indonesia ku Selamat berkarya Masih di C2Speed Wow Wow Ini pokoknya Pagi ini Kita kedatangan Seekor Honda Astria Legenda Yang katanya Ini habis di quarter Tapi masih ngebuel Ada sedikit ngebuel Ada sedikit ngebuel ya Keluhannya Masih suka ada ngebuel Padahal semua partnya baru ya Untuk pistonnya Ini masih pakai piston standar Oversight 50 Baru di quarter Katanya Baru di quarter Entah dibongkar dimana Saya tidak perlu tahu Dan tidak pernah mau tahu ya Ini dibongkar dimana awalnya Tapi untuk trik Cara mengatasi Keluhan seperti ini Kita akan periksa Dan kita akan bahas Bareng-bareng dalam video ini Oke Makanya dipantengin terus C2Speed Buat kalian yang belum subscribe Silahkan Klik tombol subscribe Aktifkan juga tombol loncengnya Supaya kalian jadi orang pertama Yang menerima notifikasi Dari channel ini Karena channel yang kita hadirkan Atau channel yang Kita garap Selalu Membawa sebuah edukasi Atau konten-konten Bermanfaat ya Kita Apa sih ya Setelah diperiksa Ternyata Klep Klepnya bocor Dan sedang kita Sekir ulang Ya Kita akan Mengatasinya Memulai Dimulai dari Silinder head Setelah kita Periksa Tadi dalam kondisi Klep Per klep terpasang Klep terpasang Kita masukkan Bensin dari lubang Penalpot Sama lubang Intek Ferburator Ternyata Bensinnya Rembes dari klep Nah Jika Bensin Rembes dari Payung klep ini Baiknya dilakukan Penyekiran ulang Ya Dan jika sudah Selesai Disekir ulang Seperti ini Baiknya Lakukan Penggantian Silklep Ya Baiknya Kalau misalkan Gak diganti juga bisa Gak apa-apa Tapi ya Untuk Saran saya Saran dari saya sih Lebih baik Diganti aja Silklepnya ya Kalau udah sekiran Kalau udah disekir ulang Baiknya diganti Silklepnya Untuk hasil yang lebih baik Oke Kita bersihkan dulu Sisanya Sampai selesai Di bagian Silinder headnya Lalu kita akan Lanjut ke bagian Silinder block Oke Jangan kemana-mana Apalagi kemana Karap ya Kita bukakin guys Sabang Sani Ngetala Legenda Ananya Di Let's Go Let's Go Let's Go Nah ini pistonnya Udah dibersihkan Ya Semua bagiannya Mau dibersihkan dulu ya Jadi biar enak gitu Gagawainya guys Ya Nggak Bobolodong Kena kokon Jika penyekiran Sudah selesai Kita lanjut Ke penggantian Daripada Silklep ya Untuk Silklepnya Bebas Mau pakai Merek Atau produk Apa aja Yang penting Diganti baru Jika kualitasnya Lebih baik Hasilnya Oke Pasti lebih baik Guys ya Hampir aku Silklep mahal Goreng Gitu Anger We Merenan sesuai Kualitas ya Untuk Rekomendasinya Bebas ya Mau pakai Silklep Yang double pair Seperti ini Atau Silklep yang single Yang single pair Juga bebas Ya Penting Masa ulang menang Malpe guys Kudu menang Mali Supaya Berkah Gitu Oke Kita pasang Dan Kita akan Lanjut Ke Pemeriksaan Daripada Silinder Bloknya Guys Ya Nah Pada bagian ini Banyak bagian-bagian Penting Yang pastinya Banyak juga Ilmu yang Sangat-sangat Bermanfaat Untuk Kedepannya Teman-teman Bisa cek Atau Bisa Nge-repair Mau itu Di motor balap Ataupun Di motor-motor Standar ya Seperti apa Kita let's go Guys Oke 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 Di oke Gen Dan wow Di wow Gen Komaha Wela Bebas Langsung aja Kepembahasan Pemeriksaan Daripada Silinder head Eh Maksud saya Daripada Silinder block Di bagian ini Pertama-tama Kita harus Mengecek Ya Mengecek Apakah Linernya Baret Atau Enggak Yang Di hadapan Saya Saat ini Linernya Masih Bagus Caranya Kita Terawang Aja Ke Arah Cahaya Atau Ke langit Atau Kemana Aja Biar Kelihatan Ada Baret Atau Enggak Yang Penting Jangan Diterawang Kesumur Ya Kalau Diterawang Kesumur Nanti Murat Susah Nyokot Ya Kita Cek Kita Teliti Ada Kebaredan Enggak Kalau Enggak Ada Baret Berarti Ini Masih Layak Pakai Ya Tapi Bukan Hanya Sampai Disini Jika Bloknya Masih Bagus Kita Cek Juga Ring Piston Bagaimana Cara Mengecek Ring Piston Yang Layak Pakai Atau Harus Layak Ganti Yang Layak Pakai Atau Layak Ganti Maksudnya Pertama Ini Ring Piston Baru Kita Cek Masukkan Ini Ring Kompresi Ring Kompresi Dua Biji Ring Kompresinya Ada Dua Biji Ring Olinya Tiga Biji Pertama Yang Kita Akan Periksa Yaitu Ring Kompresi Masukkan Kesini Ya Masukkan Kesini Ini Cara Ceknya Jangan Di Skip Biar Paham Kalau Di Skip Nanti Gagal Paham Jadi Kesan Nanya Salah Keprah Dan Sedangkan Aliran Sesat Itu Dilarang Nah Kalau Udah Dimasukin Ringnya Lalu Diikutin Pakai Biston Didorong Jangan Sampai Terus Kebawah Aja Nah Kalau Perlu Didorong Sampai Kebawah Juga Gak Apa-apa Si Buat Ngecek Nya Nah Lalu Kita Cek Gap Daripada Nah Celah Ring Piston Ini Gap Sambungan Atau Ujung Daripada Ujung Dan Ujung Ujung Dan Ujung Si Ring Piston Tersebut Lalu Kita Terawang Lagi Ke Langit Atau Ke Bagian Yang Terang Nah Gap Atau Celah Ini Masih Gak Ada 0,1 Masih Bagus Ya Ini Untuk Ring Kompresi Bagian Bawah Masih Bagus Ya Ada Gap Cuman Paling Setebal Silet Ini Masih Bagus Cara Ngeceknya Gitu Kalau Ring Piston Kalau Gap Nya Udah Renggang Apalagi Renggang Banget Atau Nyampe Satu Milli Baiknya Dilakukan Penggantian Ring Piston Baru Ini Untuk Ring Kompresi Yang Bawah Ring Kompresi Yang Bawah Agak Hitam Kalau Ring Kompresi Yang Atas Agak Bening Herang Ya Kayak Yang Tadi Di Awal Ya Pas Pembukaan Video Herang Guys Gurilab Ini Ring Kedua Atau Ring Kompresi Bagian Atas Seperti Biasa Nah Udah Gapnya Sama Kayak Yang Tadi 0,0 Juga Ini Coba Kalan Ini Gapnya Masih Rapat Masih Aman Masih Layak Pakai Ya Kalau Gap Daripada Ujung Ring Ke Ujung Ring Terlalu Jauh Atau Nyampe 0,5 Atau Bahkan 1 Milli Baiknya Diganti Ini Masih Bagus Juga Gap Ring Lalu Ring Oli Kalau Ring Oli Ini Gapnya Udah Gede Pasti Agak Ngebul Biasanya Untuk Ring Olinya Juga Masih Sama Gap Ring Olinya Juga Masih Sama Cuman Ada Celah Untuk Pengecekannya Maksudnya Sama Kayak Ring Kompresi Cuman Ini Celahnya Udah Gede Celahnya Udah Gede Nah Yang Saya Maksud Dalam Video Ini Kalau Celah Ring Seperti Ini Jaraknya Udah Gede Baiknya Dilakukan Penggantian Ring Piston Baru Mau Motor Balap Mau Motor Standar Metodenya Sama Guys Ini Menurut Pandangan Saya Ring Piston Udah Kena Dikit Tuh Coba Kita Cek Yang Satunya Lagi Tuh Yang Ini Juga Gapnya Udah Agak Gede Gapnya Udah Agak Gede Guys Gap Daripada Ring Piston Udah Agak Gede Tuh Beda Dengan Halnya Yang Tadi Ring Kompresi Waktu Kita Cek Gapnya Lebih Sedikit Kalau Yang Ini Gap Dari Ujung Ring Ujung Ring Udah Agak Gede Nah Jika Udah Gini Kita Ganti Ring Piston Baru Oke Nah Untuk Trik Pengecekan Ring Piston Kurang Lebih Seperti Itu Semoga Bermanfaat Berarti Ring Holi Udah Minta Diganti Lakukan Penggantian Ring Holi Jika Gap Sudah Mencapai 1 Millimeter Ya Untuk Pengukurannya Bisa Menggunakan Puller Untuk Pengukuran Daripada Gap Atau Celah Ring Piston Nah Itu kan Tadi Kita Baru Ngecek Yang Bawaan Sekarang Kita Akan Cek Ring Piston Yang Baru Selisihnya Seperti Apa Dalam Pengecekan Kasap Kasap Mata Aja Dulu Kalau Untuk Diukur Pakai Puller Kadang Tidak Semua Orang Kalau Saya Punya Kadang Yang Nonton Belum Tentu Punya Puller Di Rumahnya Kita Cek Ring Piston Yang Baru Guys Oke Let's go Guys Di 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 Oke Ini Ring Bekasnya Kita Singkirkan Dulu Dan Kita Akan Ngecek Ring Piston Yang Baru Oke Dan Ini Ring Piston Baru Cara Ngecek Nya Sama Aja Kayak Tadi Untuk Yang Putih Ini Atau Yang Bening Ini Ring Kompresi Bagian Paling Atas Cara Ngecek Nya Juga Sama Guys Set Lalu Kita Cek Gap 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 tapi yang baja atau yang bagian bawah kita cek juga sama juga ini juga bagus masih rapet ya masih rapet kalau dibanding yang tadi sih jauh ya kalian di bolak-balik aja sama kalian ya videonya cara bandingin dengan kasat matanya aja ini belum diukur pakai puller loh kalau diukur pakai puller bisa ketahuan ya gapnya berapa-berapa nah ini bagian daripada ring oli kita cek juga yang katanya ini baru di quarter udah ngebul dan ternyata si ring olinya udah nyalangap Wow Nah untuk gap daripada kita celah ring olinya ini yang baru lebih bagus lebih rapat nah jika sudah seperti ini dijamin motor kalian enggak bakalan ngebul ya kita lakit dulu ring pistonnya kita pasang ke piston dan untuk fisik daripada pistonnya masih sangat-sangat bagus sekali ya ini tuh belum baret masih bagus masih mulus ya untuk daripada fisik pistonnya ya coba kita pasang dulu ringnya di sini semuanya kalau kita cek lagi ya cek daripada dengan kasat matanya ya yuk kita rakit dulu Oke kita sudah pasang ring pistonnya yang baru ya udah pasang ring pistonnya yang baru lalu kita pasang ke silinder block ini trik terakhir nih pengecekan daripada trik terakhir kita masukin sini posisinya sesuai bagaimana yang terpasang di mesin ya ringnya dipasang semuanya lalu kita masukin pistonnya ke silinder block nah segini aja cukup lalu kita tuang bengsin di bagian belakang pistonnya apakah si bengsinnya moncor kita kasih bengsin sampai lubang-lubang yang ada di belakang piston kerendam ya lalu kita cek apakah ada kerembesan atau enggak di liner ya di bagian sini ya Tunggu berapa saat apakah ada kerembesan di sini ya di posisinya jadi gini nih posisinya gini lalu kita intip dan ternyata nggak ada kerembesan bengsin ya padahal ini diisi bengsin lumayan penuh loh tuh sampai lubang-lubang yang di belakang piston kerendam sama bengsin tapi nggak ada sedikitpun bengsin yang lewat kesini nah logikanya bengsin aja nggak lewat ya bengsin itu adalah salah satu cairan yang bisa tembus atau menyerap paling baik ketimbang air bengsin aja nggak lewat apalagi kompresi sama oli ya logikanya gitu aja lah oke kita pasang guys untuk packing yang masih bagus dan layak pakai dan bekas pakai juga baiknya dikasih lem dikit nah ini juga dikasih lem kalau packingnya baru semua nggak usah dikasih lem juga nggak apa-apa lalu kasih sedikit oli piston saat memasukkan boxnya ya oke dan pelatuk klep perklep silklep dan nokan asnya sudah kita pasang setelah dilakukan penyekiran ulang ya pada klepnya kita pasang sisanya guys di mesin ya oke dan semua bagian sudah terpasang kita lakukan center top dan penyetelan klep ulang ya kita sudah melakukan center top penyetelan klep ulang kita akan coba hidupkan guys oke kita coba hidupkan oke suaranya adem kemarin keluhannya kalau pas pertama hidup itu ngebul sekarang sudah nggak lagi ngebul nggak ada kebul-kebul-kebul ya sekarang pembakarannya udah bagus kering biasanya ngebul itu kalau disini suka disebut suluhnya basih sekarang ini suluhnya udah kering jadi nggak ngebul lagi aman oke dan itu dia tadi trik dan tips bagaimana cara mengecek ring piston di semua motor patak ya mau itu untuk kebutuhan bore up kebutuhan untuk motor standaran jadi intinya cara ngeceknya kayak tadi ajalah gitu jadi kita mengukur dari celah gap ring pistonnya tersebut ya jika udah celahnya udah gede wajib melakukan penggantian ring piston baru metode ini sering dipakai untuk merepair motor-motor balap ya mau itu motor road race motor grass track ataupun motor drag race begitu cara ngecek ring pistonnya ya oke semoga bermanfaat pantangin terus cedua speed wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih